Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mengelar vaksinasi COVID-19 terhadap pekerja sektor transportasi dan masyarakat umum. Kegiatan vaksinasi tersebut sebagai upaya percepatan herd immunity serta pemulihan ekonomi khususnya di sektor transportasi. Ribuan pekerja sektor transportasi darat dan masyarakat umum antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 masal yang digelar pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dishub Kabupaten Bandung Barat di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Bandung Barat. Sebanyak 2.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac disediakan Dishub Kabupaten Bandung Barat untuk pekerja sektor transportasi dan masyarakat umum. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Lukmanul Hakim mengatakan vaksinasi COVID-19 tersebut sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Bandung Barat agar menjadi masyarakat yang sehat dan terbebas dari COVID-19. Ini 2.000 vaksin. Semuanya pelaku diutamakan para pekerja transportasi. Meskipun ada juga masyarakat sekitar juga ya, kita juga harus memberikan kesempatan masyarakat yang berada di sekitar gedung pengujian ini. Sementara itu salah satu warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19 berharap setelah mendapatkan vaksinasi, dirinya serta masyarakat lainnya kebal terhadap virus corona. Mudah-mudahan setelah di vaksin, bukan cuma saya saja ya, semua yang sudah di vaksin semuanya sehat juga, kebal juga sama virus yang sekarang lagi ada gitu kan, baik-baik aja lah. Untuk masyarakat yang ini yang belum di vaksin karena mungkin masih takut, sebenarnya nggak takutin ya, karena prosesnya itu benar-benar cepat dan aman banget, jadi kayak cuma nggak nyampe 5 detik tuh udah selesai gitu, jadi benar-benar nggak ada rasa sakit apa-apa sih. Kegiatan vaksinasi COVID-19 digelar selama satu hari dengan target sebanyak 2.000 orang, pekerja sektor transportasi dan masyarakat umum di Kabupaten Bandung Barat dapat mendapatkan vaksinasi.